Intro Nama Ida Dayak sebulan terakhir benar-benar menggegerkan publik dan jagad maya, lantaran kepiawayannya dalam pengobatan tradisional atau alternatif, apalagi pengobatan Ida Dayak dilakukan tanpa pamrih alias gratis. Ida Dayak terkenal dengan pengobatan tulang maupun gejala struk ringan maupun struk berat. Diketahui sebelumnya, pengobatan Ida Dayak selalu dibanjiri masyarakat dari kalangan bawah hingga pesohor tanah air tak terkecuali mantan Panglima Purnawirawan Jenderal Andika Perkasa hingga Guru Soekarnoputra, yang sudah menjajal pengobatan Ida Dayak yang membuat banyak dokter ortopedi kelabakan. Namun yang tak kalah menariknya kabar datang dari Syahrini. Istri cantik Reino Barat Inces Syahrini, yang telah lama menikah dan belum diberi momongan dan telah berobat kemana-mana bahkan sampai ke Amerika, namun masih belum membuahkan hasil. Ngototnya Inces Syahrini ingin undang Ida Dayak lantaran dirinya mengetahui dari banyaknya video yang beredar banyak pasien yang sudah sembuh. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya sangat tertarik dengan pengobatan yang dilakukan Bu Ida Dayak. Ketertarikan Inces Syahrini bukan tanpa sebab. Sebelumnya, Syahrini beberapa waktu lalu dikabarkan sedang menjalani program bayi tabung untuk memperoleh keturunan bersama Reino Barat. Melansir dari FIFA, Co, ID, saat menemui awak media di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, akhirnya penyanyi Syahrini angkat bicara dan menjawab soal kabar tersebut. Syahrini terlihat tampak tidak mau banyak komentar terkait pemerintahan tersebut, dan tentunya Syahrini memberikan tanggapan soal kabar program bayi tabung. Namun Syahrini, beberapa hari ini dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memperoleh pengobatan melalui pengobatan alternatif, guna mendapatkan keturunan bersama Reino Barat. Unggahan Instagram Prinses Syahrini istri dari Reino Barat mengaku belum bisa menjawab pertanyaan tersebut terkait kabar program pengobatan alternatif yang menjatuhkan pilihannya pada sosok penomena Bu Ida Dayak, karena Inces Syahrini lebih memilih irit dalam menanggapi beberapa komentarnya. Belum bisa aku jawab, nanti aja kalau udah betul-betul ke arah sana, baru aku share lagi ke kalian, kata Syahrini. Tentunya, Syahrini pun tidak ingin memberikan pertanyaan panjang lebar terkait momongan dan hanya meminta doa terbaik untuk keluarganya. Doainya, semoga ada jodoh dengan Bu Ida Dayak, ujar Syahrini. Dikutip dari berbagai sumber, kabar mengenai Syahrini menjalani program pengobatan alternatif karena adanya saran yang mencuat dari penggemarnya, khususnya warganet dalam unggahan Instagramnya. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.